Titi Wati, wanita obesitas di Palangkaraya, terus menjadi perhatian publik karena bobot badannya yang mencapai 220 kg. Fenomena obesitas ini menarik perhatian ahli penyakit dalam dari Jakarta untuk meneliti kondisi yang menjadikan Titi mengalami obesitas. Dr. Roy Sibarani, ahli penyakit dalam dari Jakarta datang secara khusus ke Palangkaraya untuk secara langsung melihat kondisi Titi Wati, wanita dengan obesitas seberat 220 kg kendati sudah mengalami penurunan berat badan pasca operasi bariatrik. Ia dan stafnya ingin melakukan penelitian kesehatan pada Titi Wati untuk mengetahui penyebab pasti obesitas atau berat badan berlebih yang diteritanya. Salah satunya dengan mengambil sampel darah Titi Wati. Sampel darah tersebut akan diuji laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, hormon, dan kolesterol yang terkandung dalam darah Titi Wati. Penelitian ini ingin membuktikan apakah kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan lemak berlebih menjadi faktor utama penyebab obesitas. Selain Titi Wati, Dr. Roy juga sudah mengambil sampel darah beberapa orang penderita obesitas lainnya di Indonesia. Tujuannya sebetulnya mencari hubungan antara makanan yang dimakan, makannya kan berlemak, kita orang Indonesia ini kan makarannya kebanyakan seperti itu. Dengan obesitas yang ekstrim seperti ini, lalu ada beberapa perubahan hormon yang terjadi. Selama ini dokter, selain Titi Wati, siapa lagi yang penantian? Kita mengambil sampel orang-orang yang super gemuk, dan juga mengambil sampel orang-orang yang normal untuk perbandingan. Menurut hasil analisa sementara, kebiasaan manusia dewasa di Indonesia yang kerap mengkonsumsi makanan dengan kalori berlebih tanpa adanya pembakaran melalui gerak badan yang cukup adalah pemicu obesitas. Disarankan kepada siapapun agar olahraga teratur dan mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur agar dapat menghambat kenaikan berat badan dan agar tubuh dapat menjadi lebih sehat dan segar. Rilin Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya. Rilin Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya.